Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri yaitu masalah kecepatan dan percepatan Kecepatan atau dilambangkan dengan V adalah perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda persatuan waktu dan kecepatan ini merupakan turunan pertama dari jarak Nah, kecepatan dinotasikan dengan Vt sama dengan dsvt Percepatan atau dilambangkan dengan A adalah perubahan kecepatan suatu benda yang berlangsung dalam waktu tertentu Percepatan ini merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan atau bisa juga turunan kedua dari fungsi jarak dan percepatan dinotasikan dengan At sama dengan dvdt Contoh soal, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos T Jika waktunya ditempuh dalam t detik tentukan A, kecepatan saat T sama dengan V per 2 dan B, percepatan saat T sama dengan V per 4 Oke, langsung kita selesaikan Yang pertama, kecepatan atau Vt yaitu rumusnya dsdt berarti turunan dari 6 cos T Jadi, Vt sama dengan 6 turunan dari cos 3T itu negatif sin 3T Jadi, Vt sama dengan 6 kali negatif 3 negatif 18 sin 3T Nah, yang kita cari adalah V saat T V per 2 berarti negatif 18 sin 3 kali V per 2 yaitu negatif 18 sin 3 per 2 V itu kan 270 derajat berarti sin 270 derajat itu negatif 1 Jadi, Vt sama dengan V per 2 sama dengan negatif 18 kali negatif 1 yaitu 18 meter per detik Oke, selanjutnya kita cari percepatannya atau A, T rumusnya sama dengan dvd Nah, A, T sama dengan turunan pertama dari V tadi V-nya negatif 18 sin 3T berarti turunannya adalah negatif 18 dikali cos 3T maaf, negatif 18 dikali negatif 3 cos 3T jadi, A, T sama dengan negatif 54 cos 3T Nah, yang ditanyakan adalah se-A, T sama dengan V per 4 berarti A, V per 4 sama dengan negatif 54 cos 3 kali V per 4 Nah, cos 3 V per 4 ini adalah cos 135 derajat yang mana nilainya adalah negatif 1 per 2 akar 2 jadi, A saat V per 4 sama dengan negatif 64 dikali negatif 1 per 2 akar 2 yaitu 27 akar 2 meter per detik kwadrat Oke, sekian penjelasan dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb